Halo, jumpa lagi bersama saya Bidi Tarjet Channel, channelnya Semarisan Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya Supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi Dan bagi yang suka, silahkan like, share dan tulis komentarnya di kolom komentar Di video kali ini, saya akan menyajikan pijat tradisional Atasi capek dan begal pada tubuh Seperti apa dan bagaimana? Yuk, simak dan ikuti video saya ini Masyarakat Indonesia Dan banyak orang menyukai pijat Karena terapi pijat ini dapat meringankan pegal, capek pada tubuh Pijat juga dapat meningkatkan dan menambah Lancarnya peredaran darah Tidak hanya di beberapa negara Terapi pijat sudah lama populer di seluruh dunia Ada beragam terapi pijat mulai dari pijat tradisional hingga pijat dengan alat-alat modern Teknik pijat pun bervariasi mulai dari penekanan lembut hingga yang kuat Berdasarkan studi yang dipublikasikan di Anal of Internal Medicine pada tahun 2011 Pijat tradisional dapat menjadi terapi yang efektif untuk menangani nyeri pada tubuh dan bunggung Studi lain juga membuktikan efektifitas terapi pijat tradisional Untuk mengatasi nyeri, capek, dan pegal Terutama di bunggung bagian bawah Berdasarkan studi tersebut Pijatan lebih efektif dibandingkan dengan akupuntur Dari penelitian tersebut juga diungkapkan bahwa Orang yang sudah dipijat menurunkan konsumsi obat anti nyeri hingga 36% sampai 46% Studi lain juga meneliti tentang manfaat pijat Studi yang dipublikasikan di Journal of Alternative and Complementary Medicine melibatkan 2.603 responden Mereka dipijat selama 45 hingga 60 menit Dan hasilnya, tekanan darah para responden rata-rata turun hingga 10 mmHg Denut madi, mereka juga turun sebesar 10 kali per menit Jadi, selain dapat meringankan rasa nyeri dan pegal Pijat juga dapat memberikan efek relaksasi dan menenangkan Selain itu, terapi pijat tradisional efektif dalam mengurangi nyeri di kepala Gangguan cemas dan susah tidur Namun, satu hal yang perlu diperhatikan Yaitu, sobat mungkin saja dipijat dengan tekanan yang bervariasi Mulai dari yang lembut hingga yang kuat Terkadang, bila terlalu kuat Sobat beresiko merasakan nyeri dan sakit Jika nyeri akibat pijatan terasa semakin hebat dan menimbulkan rasa tidak nyaman Sebaiknya segera beritahu terapis Untuk memperlambat Pijat atau memperpelan Serta menghentikan pijatan di titik tersebut Ingat, terapi pijat tidak boleh dilakukan sembarangan Sobat, perlu menghindari pijat bila sedang mengonsumsi obat pengencar darah Mengalami gangguan pembeguan darah dan luka di bagian kulit atau luka luar Kondisi faktur atau patah tulang Osteoporosis yang berat Dan penyumbatan pembuluh darah di kaki Juga tidak disarankan untuk pijat tradisional atau terapi pijat lainnya Pijat memang memberikan banyak manfaat Salah satunya yaitu meringankan, pegal, capek, dan lelah di tubuh Namun, jika memiliki kondisi-kondisi tersebut Atau sakit-sakit tersebut Sebaiknya sobat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Sebelum melakukan terapi pijat Selain itu, pijat ternyata juga efektif mengurangi nyeri otot Pada badan yang pegal terutama setelah aktivitas atau olahraga Sebab pijat sudah digunakan secara luas sebagai salah satu terapi Untuk mengatasi cadara otot dan lelah Pada suatu studi di Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy Mendapatkan bahwa pijat yang dilakukan selama 30 menit dalam waktu 2 jam setelah beraktifitas atau olahraga Dapat mengurangi DOMS atau Delayed Omset Muscle Surinases Namun, tidak hanya itu Kombinasi antara pemanasan, pegangan otot Juga memberikan efek yang signifikan Tapi, pijatan yang dimaksud bukan sembarang pijatan Melainkan, ada jenis pijatan tertentu yang sudah terbukti secara ilmiah bermanfaat Berikut saya akan uraikan beberapa jenis pijatan yang sudah terbukti mampu mengurangi nyeri otot dan pegal Yaitu diantanang dengan Spot Mesec Tidak hanya terbatas untuk olahragawan saja atau aktivitas berat Pijat jenis ini digunakan untuk relaksasi pada sistem muskulosculator dan bertujuan untuk melepaskan ketegangan otot Menonaktifkan titik-titik nyeri dan Baik yang ringan atau yang sedang Untuk selanjutnya, yaitu depth tissue massage Merupakan jenis pijat yang fokus pada lapisan otot bagian dalam Pijat ini digunakan untuk mengembalikan jaringan otot ke bentuk yang normal Pijatan ini bekerja dengan menghancurkan perlengketan antara otot dengan lapisannya atau adesi dan meredakan nyari serta pegal Selain itu, teknik pijatan ini juga dapat meningkatkan kelenturan otot Terutama di bagian badan Setelah beraktivitas dan olahraga Ternyata dapat diatasi dengan pijat Namun, melakukanlah pijat dengan teknik yang benar Justru, jika melakukan teknik yang tidak benar Dapat mencerdirai otot bahkan sendi sobat Jadi, pastikan sobat melakukan dengan benar Dan carilah ahli terapis yang sudah berpengalaman atau sudah bersertifikat dari lembaganya Oke sobatku semua, itulah sedikit cerita Tentang manfaat pijat tradisional untuk mengatasi capek dan pegal pada tubuh dan otot sobat Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobatku semua Saya ucapkan terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya Semoga bisa menyajikan informasi-informasi terbaik Untuk sobatku semua Jumpa lagi di video dan informasi-informasi selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati